Shalom Jemaat, senang masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara meskipun masih secara online. Saya berharap kita semua terus tetap setia untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, kami ucapkan Welcome Home. Dan agar kita dapat selalu terhubung, Anda dapat mengikuti atau subscribe akun Youtube kami di GMS Jawa Tengah DIY dan juga follow Instagram kami di at GMS Semarang. Jika Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan atau belum memiliki komunitas rohani, silakan hubungi kami melalui nomor WA di 082-22-30390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang akan memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, Anda dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor yang tertera di layar Anda atau dapat juga memberikannya dengan cara scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi jemaat yang rindu terlibat dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar Anda dengan memberikan keterangan pembangunan GMS Semarang. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur jika hari ini kami dapat beribadah meskipun secara online. Kami rindu jamahanmu, kami rindu lawatanmu. Berkati ibadah kami hari ini, terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas mujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah. Dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda. Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, Roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Apakah Anda siap memuji dan menyembah Tuhan? Dimanamu nada berada? Mari kita beri yang terbaik bagi dia. Apa yang tak pernah dilihat mata? Yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihinya. Alasanku melakukan segala perkara. Dulus darang dan samanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara. Dulus darang dan samanya kuasanya tidak berubah. Terima kasih telah menonton. 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 Puji lah Tuhan Sebabnya ciptakan semuanya Kehagungannya mengatasi langit bumi Setelah sujud di hadapannya Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus yang penembusku Ku puji, ku sembah, ku puji Ku sembah, Yesus, Tuhan dan Raja ku Langit dan bumi, puji lah Tuhan Sebab dia ciptakan semuanya Kehagungannya mengatasi langit bumi Setelah sujud di hadapannya Ku puji, ku sembah, ku puji Ku sembah, Yesus, Yesus yang penembusku Ku puji, ku sembah, ku puji Ku sembah, Yesus, Tuhan dan Raja ku Ku puji, ku sembah, ku puji Ku sembah, Yesus, Yesus yang penembusku Ku puji, ku sembah, ku puji Ku sembah, Yesus Tuhan dan Raja ku Haleluya 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 Amin Mari bertepuk tangan bersama-sama Come on Haleluya Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Haleluya Amin Haleluya 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 Semua kami suka dalam hadiratmu Tuhan Kami buka hati kami lebih lagi Memuji dan memuliakan Thank you Jesus Kasimu Bersemi di hatiku Sungguh indah Dan mulia Damainmu Bersemi di hatiku Bersemi di hatiku Tenggelamku Di hadiratmu Engkau terindah Engkau terindah Terbegat Termulia Termanis Oh Yesus Oh Yesus Oh Yesusku Hadiratmu Menghanyatmu Menghanyutkanku Menghanyutkanku Bahwa aku dekat Terindah 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 Tenggelam Terindah 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 Tenggelam Terindah Tenggelam 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 Terindah Terindah Tenggelam 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 Bahwa aku datang padamu Oh, 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 oh Bawang kami jembat Bawang kami jembat Adil aku jembat Oh, 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 oh Mari kita menyembat Mari buka hati menyembat Dengan kerinduan Dengan segera Hati-hati Oh, 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 oh Bawang kami jembat Bawang kami jembat Bawang kami jembat Bawang kami jembat Ya nama yang saya Ya nama yang saya Sungguh indah hajin aku Sungguh mulia Sungguh manis Allah Hati-hati 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 Biar kami lebih lagi masuk hadiratmu Hadiratmu yang paling suka cinta Hadiratmu yang punya kehidupan Hadiratmu yang suci Hadiratmu yang madis Yang melekatkan Stay outside Oh, hadirah Hari seluruh jamanan dan hari nilai menyembah Angkat suara nilai menyembah Angkat tangan namamu sedia Hadirahnya, hadirahnya sungguh pulih Hadirahnya membulikan Hadirahnya menjabutkan Oh, hadnulnya Oh, hadnulnya Hadirahku yang manis Tuhan Hadirahku yang mulih Hadiratmu yang melegakan kami Menguatkan setiap kami Membuka mata iman kami Membuka telinga kami mendengar suaramu Hadiratmu Mari pandang hadiratnya masuk hadiratnya yang kudus Angkat suaramu katakan Engkau terindah Termegah Termuliah Termadis Oh Yesus Hadiratmu Bahwa aku dekat Madamu Engkau terindah Tuhan Engkau terindah Termegah Hadiratmu adalah harta yang paling berharga untuk hidup kami Tuhan Hadiratmulah segalanya untuk hidup kami Hadiratmulah kehidupan kami Tuhan Yesus Amin Hadiratmu Menghanyutkanmu Bahwa aku dekat padamu Bahwa aku dekat Bahwa aku dekat padamu Oh Bahwa aku dekat padamu Kau yang selalu berserta dengan kami Apapun keadaan kami Di setiap musim hidup kami Tuhan We love you Jesus Ku dengar Tentangmu Immanuel Ku dengar Firmanmu Immanuel Kau bersertaku Kau menjagaku Immanuel Dalam kehidupanku Kau sertaku Dalam setiap langkahku Kau jagaku Sebab kau Bapakku Dan Raja ku Dan Raja ku Engkau bersertaku Saat badai menepang Ku tak takut Karena kau bersertaku Dimanapun ku ada Terima kasih Terima kasih Buat kasihmu Terima kasih Buat cintamu Ku tak mampu 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 Jauh darimu Ku tak mampu 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 Kau bersertaku Kau menjagaku Immanuel Dalam kehidupanku Kau sertaku Dalam setiap langkahku Kau jagaku Sebab kau bapaku Dan rajaku Engkau bersertaku Sahabat dan berdepan Ku tak takut Karena kau bersertaku Dimanapun ku ada Terima kasih Buat kasihmu Terima kasih Buat cintamu Ku tak mau Ku tak mampu Jauh Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Berbicara lah kepada umatmu ya Bapak, sampaikan sabdamu Tuhan Yesus. Urapi kami ya Roh Kudus, sembunyikan hambamu di balik salib Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan Shalom semua, saya senang bisa menyampaikan firman kepada Anda hari ini. Hati selalu merindukan jemaat, dan kami selalu mendoakan Anda agar Anda selalu terpelihara, dan apapun yang Anda butuhkan disetiakan. Hari ini kotbah saya berjudul Yesus on site. Betul, bukan Yesus on site. Yesus on site, buka bersama dengan saya di Yohanes fasal yang keempat ayat 27 sampai 38. Yohanes 4 ayat 27 bunyinya, Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayanya disitu, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang disitu, Mari, lihat, disana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Ceritanya begini, Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria dekat sebuah sumur. Murid-muridnya kemana? Kalau anda baca ayat-ayat sebelumnya di ayat 8 dikatakan, Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yesus dalam perjalanan Samaria itu kurang lebih di tengah. Yesus mau pergi dari ujung ke ujung sedang traveling, lalu kelaparan, haus lagi. Lalu murid-muridnya kan ada 12. Mereka selalu beserta Yesus kemanapun Yesus pergi. Lalu mereka pergilah memberi makanan. Dan zaman dulu peradabannya beda dengan hari ini, gak semuanya ada restoran. Jadi mereka harus pergi jalan kaki, belum ada kendaraan. Tapi pertanyaan saya adalah mengapa ke 12 muridnya semuanya pergi beli makanan? Emangnya mereka mau bawa pulang bufe gitu? Atau sebuah banquet? Apa mereka mau bawa pulang makanan segudang? Kenapa 12 pergi semua? Kok gak ada yang jadi companion Tuhan Yesus? Kan kasihan. Tuhan Yesus kan ada di sumur situ, duduk sebentar, di bawah terik matahari. Kok tidak ditemani? Kenapa 12 langsung... Lenyap dan pergi? Disinilah pertanyaan saya waktu saya membaca ini ada kejanggalan. Why left Jesus alone on site for physical needs? Mengapa Tuhan Yesus dibiarkan on site disitu sendirian, seorang diri, demi supaya mereka pergi memuaskan kebutuhan just money? Saya ngomong gini mungkin juga gak fair buat para murid-murid itu. Kan mereka pergi untuk membelikan Yesus makanan. Tapi pertanyaan saya kenapa 12-12nya pergi sekalian? Berarti mereka semua juga kelaparan. Mereka juga mau makan dulu ceritanya begitu. Yesus was on site alone. Tuhan the on site sendirian. Tapi Tuhan gak ngamuk tuh. Tuhan gak marah maupun menghakimi mereka. Tuhan tuh panjang sabar, makasih dia. Dia berkata, ya gak apa-apa. Kalian pergi dulu. Tuhan makan ya, makan ya Tuhan makan ya. Ya makan dulu. Tuhan kami pergi untuk beli makanan dulu ya. Ya oke gak apa-apa. Kalian kenyang dulu, saya nanti aja. Tuhan gak pake sindir-sindiran. Ih, kelaparan ya aku ditinggal sendirian. Mau nyemil dulu ya meskipun bawa makanan. Tuhan gak pernah gitu. Tuhan tuh gak sinis orangnya. Dia gak negatif. Tuhan tuh gak mementingkan diri sendiri. Tuhan tuh juga gak iri kalau orang lain dapat berkat dulu. Tuhan tuh juga tidak cemburu. Tuhan itu juga gak... Gak merasa tertolak. Tersinggung dia. Kok di nomor dua kan? Kok murid-muridnya begini? Yesus rasa gak aman. Katanya aku Tuhan. Katanya kalian sayang sama aku. Panggil aku guru, juru selamatmu. Kalau aku rajamu. Kenapa hamba yang makan dulu? Coba bayangkan. Kalau kita makan di restoran. Para pelayan yang melayani kita. Nanti waktu restoran itu ada break sebentar. Pelayannya berada di ujung sana. Makan makanan sendiri itu pun bukan makanan pesanan. Itu ala kadarnya yang disediakan oleh restoran untuk para pelayan. Kalau kita di rumah ada pembantu. Kita dulu yang makan atau mereka? Setelah mereka melayani kita. Baru mereka pergi ke ruang mereka sendiri. Lalu makan di situ. Tapi layani majikan dulu. Tuhan itu orangnya murah hati. Maha mengerti. Pengertian luar biasa. Dia sanggup memahami bahwa kita ini hanyalah debu dan tanah. Go, go, go. It's okay. If you're afraid. Kalau kamu takut sendirian. Gak apa-apa. Kalau kamu takut datang ke sini on site. Online juga bisa. Dimanapun juga kalian bisa berjumpa dengan saya. Kalau kalian semuanya hari ini masih punya urusan. Gak bisa datang secara fisik di sini. Aku bisa mengerti. What a good God we have. Itulah kepala jemaat. Kepala gereja itu kan Kristus. Makanya di dalam gereja itu tidak ada penghakiman. Karena yang memimpin gereja. Kepalanya adalah seseorang yang penuh pemahaman. Maha pengertian. Very understanding the head of the church is. Yesus Kristus itu sangat-sangat simpatik. Sangat menunjukkan empati kepada kita semua. Dalam kelemahan iman kita. Kebutuhan jasmani kita. Ketidaksiapan kita. Yesus bisa mengerti. Tapi saya yang gak puas. Diberikan sekedar pengertian. Karena saya mau menyenangkan Tuhan. Saya mau menangkap isi hatinya. Saya mau mengikut tapak kakinya. Jejak-jejaknya saya gak mau jauh daripadanya. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Saya ingin untuk melayani Kristus. Saya ingin melakukan kehendaknya. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Gak cukup saya dibelas kasihani. Kalau masih kecil gak apa-apa waktu baby. Tapi setelah saya dewasa. Saya ingin bantu papa. Saya ingin berada disitu ketika papa memerlukan. I want to be there for you. Ketika Allah punya tanda kutip. Kebutuhan. Aku mau menjadi orang yang memenuhi kebutuhannya itu. Tuhan gak punya kebutuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Namun demikian ada waktunya. Tuhan izinkan dirinya membutuhkan sesuatu. Untuk menguji iman kita. Apakah kita bayi rohani atau dewasa. Saya mau jadi anak yang dewasa itu. Saya tidak mau diperlakukan seperti bayi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Dan mereka heran. Bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kedaki. Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Seorang wanita Samaria. Ketika saya baca ayat ini. Banyak simbolisme terjadi. Saya mendapat sebuah pemahaman baru. Bahwa Yesus sedang bercakap-cakap. Berinteraksi dengan jemaat. Atau dengan gereja yang on site. Orang-orang yang hadir. Yang ada di lokasi. Saya bisa bayangkan. Yesus bercakap dengan seorang perempuan. Di dekat sumur Samaria. Seperti hari ini kalau di gereja kita. Saya melihat jiwa baru ketika mereka datang ke ibadah. Perempuan yang bercakap-cakap dengan Yesus ini. Pertama-tama adalah tentang jiwa baru. Hari-hari ini waktu kita mulai on site. Ketika ditanya oleh greeter yang menyapa jemaat. Siapa di sini yang pertama kali hadir di ibadah gereja Mawar Syaron. Banyak yang angkat tangan. Kenapa on site diadakan? Karena jiwa-jiwa baru ini. Karena mereka perlu rumah rohani. Kenapa Yesus tinggal di lokasi? Karena Yesus Kristus tahu bahwa dia akan segera bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Yang membutuhkan kasih Allah. Dia akan segera berinteraksi dengan seorang jiwa yang dahaga akan firman Allah. Sebagai gembala sidang. Ketika saya melihat jiwa-jiwa baru datang di on site. Seperti sebuah peneguhan. Bahwa gereja kita memulai kebaktian di lokasi. Di sini. Ternyata ada tujuannya. Supaya jiwa-jiwa baru tersebut datang ke rumah Tuhan. Dan memperoleh firman Allah. Supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Makanya pengorbanan semua tim yang sungguh-sungguh mempraktekkan protokol kesehatan tingkat tinggi. Kita gak main-main soal standar SOP-nya. Kita seriusi dengan segenap hati. Setiap jemaat yang hadir mereka tahu dan melihat komitmen gereja kita untuk kesehatan mereka. Selain itu, perempuan yang diajak Yesus bercakap-cakap wanita Samaria ini juga secara simbolis berbicara tentang jemaat yang terlantar. Kok bisa? Jemaat yang terlantar itu dari mana? Contohnya, dari gereja-gereja yang tidak on site. Namun online juga tidak sungguh-sungguh dijalankan. Kasian. Kasian. Mau kemana domba-domba Kristus? Tidak semua domba Tuhan itu tersesat. Tidak semua terhilang. Tapi ada juga domba yang terlantar. Mereka sudah jadi domba. Mereka sudah jadi orang percaya. Tapi mereka tidak di-take care. Rohani mereka tidak terpelihara. Hati mereka haus mencari roti. Roti sorgawi. Mereka mencari mana? Mencari makanan di padang gurun bagi mereka. Tapi mereka juga haus zaman. Mereka mau datang ke rumah Tuhan. Mereka kemanas. Dan mereka haus ke gereja. Itulah perempuan Samaria yang ketemu sama Yesus. Makanya Yesus tinggal di sana. Yesus di lokasi untuk tunggu wanita itu. Bedanya dengan anggota CG atau jemaat kita yang sudah bersail group atau berkonek group. Karena sudah terhubung dan diberi makan. Mereka sudah puas atau kenyang hubungan. Tidak on-site pun tidak apa-apa. Karena mereka sudah dikenyangkan. Dan mereka kenal seseorang. Minimal seseorang kenal mereka. Mereka terhubungkan. Mereka tidak sendirian. Jadi sekalipun online saja. Mereka hidup dan bisa survive alias bertahan. Tapi tidak semua gereja punya cell group. Jadi kalau kita mau hidup bagi jemaat kita saja yang sudah ada. Tidak memiliki hati Yesus untuk jiwa-jiwa. Tidak perlu on-site sih. Karena Yesus itu Immanuel. Dia ada di mana-mana. Siapa bilang kalau kita on-site baru ketemu Yesus. Tuhan bisa hadir di mana-mana. Kalau kita mau hidup untuk jemaat kita sendiri. Online saja tidak apa-apa. Tapi kalau kita punya hati bagi jiwa-jiwa. Kalau itu bicara memenangkan seorang perempuan Samaria. Yang perlu ditemui di sebuah lokasi. Maka on-site adalah sebuah misi. Dan harus ada yang menunggu. Dalam hal ini, dalam cerita ini. Yesus seorang diri dia tunggu. Tidak ada yang menunggu bersama dengan dia. Tuhan sendiri yang menanti. Karena setiap jiwa berharga. Tuhan mati untuk setiap jiwa baru. Tuhan mati untuk setiap domba-domba yang terlantar. Tak punya rumah. Gereja Maorsyaron. Saya sebagai Gembala. Juga punya komitmen yang sama. Kami akan tunggui perempuan Samaria itu. Kami akan menanti. Kami bersama dengan Yesus. Bukanlah setiap jiwa itu berharga. Tidak semua domba punya rumah. Setiap jiwa baru itu Yesus mati. Bagi mereka. Beda dengan anggota cell group. Atau jemaat connect group. Anda sudah dipuaskan dengan hubungan. Mereka tidak. Jiwa baru itu tidak kenal Tuhan. Sebagian mereka kenal. Tapi mereka tidak punya rumah yang pas bagi mereka. Apalagi di zaman pandemi. Mereka tidak menemukan gereja yang bisa mengembalakan mereka. Maka hati saya dan hati Kristus tertuju kepada mereka. Mereka menunggu Anda di sini. Mereka menunggu Anda di sini. Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus ayat 29 sekali lagi. Mari lihat. Dia saking girangnya tempayan ditinggal di situ. Padahal tempayan itu untuk ambil air. Itu masanya pacek klik kekeringan. Dan zaman itu belum ada yang namanya air langsung PDAM ke rumah. Mereka harus ambil dan timba. Dia taruh di sana itu kan untuk kelangsungan hidupnya. Dia taruh di sana karena dia begitu suka citanya. Suka cita apa? Suka citanya menemukan Yesus Kristus di sebuah lokasi. Ada suka cita tersendiri. Menemukan Yesus Kristus suatu hari. Dia menemukan Tuhan di sebuah lokasi. Itulah definisi church. Memang betul sebagai terang dan garam kita gak punya tembok. Terang itu gak bisa dihalang. Namun demikian. Sebagai family, keluarga, banner-banner atau panji-panji suku-suku Israel. Gereja punya tembok. Bukan sebagai tembok pemisah. Tapi tembok penjaga. Namanya tembok penggembalaan. Dan wanita ini mendapat penerimaan dan dia berkata. Mari lihat kepada semua kawan-kawannya di situ. Dia menunjuk ke sebuah lokasi. Ada seorang yang mengatakan kepada aku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Di situ Tuhan bicara ke dalam hidup saya. Gak pernah hidupku itu serame ini dengan firman. Selalu sepi. Sepi dari visi. Sepi dari penglihatan. Firman pun jarang. Tiba-tiba aku merasa diperkaya. Aku datang ke sana dekat sumur itu. Bukan airnya. Bukan rundown program acaranya. Tapi ada hadirat Allah. Ada sesuatu yang rohani yang saya gak bisa jelaskan. Yang masuk ke kehidupan saya. Seperti ada Allah langsung berbicara. Di dalam hidupku. Baik mengoreksi. Maupun melengkapi. Menasihati. Someone is speaking into my life. Ultimately. Akhirnya haleluya. Seseorang berbicara ke dalam hidupku. Dalam nama Allah. Dia merasa seperti sesuatu dihidupkan. Di lokasi itu. That is church. Itulah gereja. Sukacitanya menemukan Yesus di sana. Bukan hanya itu. Dia langsung pergi kemana-mana beritahu. Mungkinkah dia Kristus itu. Maka mereka pun pergi ke luar kota. Lalu berbondong-bondong orang datang kepada Yesus. Siapa bilang pandemi ini masa menabur. Pandemi ini masa menuai juga. Karena banyak jiwa membutuhkan Tuhan. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams. People need the Lord. Manusia butuh Tuhan. Manusia perlu Tuhan. Di ujung mimpi buruk seseorang. Di ujung impian yang hancur. Manusia menyadari mereka perlu Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran gereja adalah untuk itu. Kalau untuk makan secara pribadi saya gak perlu ke gereja. Online saja. Kalau untuk diri sendiri. Pikiran bukan misi. Bukan untuk jiwa-jiwa. Kehadiran di community. Tutup pun gak masalah. Karena firman Tuhan tersebar kemana-mana. Tetapi kehadiran gereja secara fisik tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Secara fisik gereja diperlukan. Kalau kita berbicara untuk diri sendiri. Hanya untuk makan pribadi. Ah dimana saja bisa. But I must be here for them. Saya harus ada disini bersama dengan Yesus. Untuk wanita Samaria itu. Meskipun seperti Yesus. Kami akan mengerti orang-orang yang tidak ada disini bersama dengan kami. We are full of understanding. Penuh dengan pengertian dan pemahaman. Seperti guru kami. Yesus Kristus Tuhan. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tapi aku dan seisi rumahku kami akan melayani Tuhan. Tapi kami akan ada disini. We will be here with Jesus for them. Kita akan ada disini bersama dengan Yesus untuk mereka. Karena Yesus on-site, saya juga mau on-site. Karena Yesus on-site untuk sebuah tujuan. Ayat 31. Sementara itu. Murid-muridnya mengajak dia katanya. Rabi makanlah. Eh sudah makan nih. Tapawannya datang. Akan tetapi ia berkata kepada mereka. Ayat 32. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain. Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kembali lagi ke ayat 32 bunyinya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ini saya sebut sebagai the revealed bread. Roti yang harus diwahyukan. Karena mereka tidak melihat mana rotinya. Rotinya mana? Adakah seseorang sudah memberi dia makanan? Karena mereka bawa bungkusan. Mereka bawa rantangan. Ini yang saya sebut revealed bread. Atau roti yang harus diwahyukan. Roti yang harus dinyatakan. Berarti di dalam kerohanian. Apalagi yang berhubungan dengan maksud-maksud ilahi Tuhan dalam hidup kita. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diajarkan. Namun hanya bisa diteladankan, didemonstrasikan. Dan Anda mesti tangkap maksud Allah dibaliknya. Hari ini juga kotbah hari ini. Sifatnya lebih revealing God's heart. Mewahyukan hati Yesus. Kenapa on-site? Yang menangkap akan menangkap. Sebab ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diajarkan. Banyak perkara dalam kerajaan Allah itu harus ditangkap dengan iman. Harus ditangkap dengan hati. Saya berdoa bahwa apa yang saya sampaikan di hari minggu online ini. Waktu saya berkotbah. Yesus on-site judulnya. Anda menangkap getaran hati juru selamat kita. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka ini jawabannya. Makananku ialah melakukan gendak dia. Yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mission was on Jesus' mind. Being on-site. Orang kira waktu baca ayat ini Yesus berhenti di situ. Tidak ikut murid-muridnya ke kota sebelah. Adalah karena Yesus tunggu makanan. Yesus tidak tunggu makanan. Disodori makanan. Dia tidak mau. Dia berkata makananku ialah melakukan gendak Bapak. Dikasih rantangan Yesus berkata aku punya makanan yang kamu tidak kenal. Jadi Yesus di lokasi bukan tunggu dibungkuskan sesuatu. Ternyata Yesus menantikan sebuah perjumpaan. Yesus menunggu satu jiwa baru. Yesus mengantipisipasi dengan kasih. Suatu domba yang tersesat. Atau domba yang tidak punya Bethel. Tidak punya rumah ala. Yesus ada di sana dengan misi dipikirannya. Mission was clearly on Jesus' mind. Jesus the greatest missionary. Yesus misionaris terbesar dan termulia. Sungguh di ayat 34 didemonstrasikan. Yesus di situ bukan tunggu roti. Dia di sana menanti jiwa. Dia menantikan jemaat domba berikutnya yang pulang ke rumah. Haleluya. Dengan spirit seperti itu kami on side. Dengan spirit seperti itu saya tunggu. Saya nanti. Tanpa menghakimi, tanpa iri. Kok enak, kok kita sendiri. Yang lain mana? Enggak. Jikalau aku dengan Yesus, kami adalah mayoritas. Kami dapat melakukan segala perkara. Jesus was alone. Dan Samaria pintunya terbuka. Ada divine opportunities. Ada rencana dan ada kesempatan-kesempatan ilahi yang diberikan sama Tuhan ketika on side jalan. Saya gak bisa ceritakan dan itu bukan hanya bagi gereja tapi juga bagi kita secara individu. Ada berkat tertentu yang Tuhan sediakan di lokasi. Nah ini yang kita patut tangkap. Ini yang kita patut tangkap. Dan kita merasa kalau Tuhan bicara hati kita pasti akan melonjak dengan iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya berdoa agar melalui mulut saya minggu ini. Kristus berfirman kepada kita semua. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan, ini masih perkataan Tuhan Yesus tentunya. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini ayat yang sangat terkenal. Kita baca sekali lagi. Ayat 35a. Kalimat pertama. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai. Bukankah kamu mengatakan. Bukankah kamu mengatakan. Kita patut untuk menantang pikiran sendiri. Let's challenge our thoughts. Our fears and our worries. Our anxieties. Mari kita tantang pikiran sendiri. Gak tentu pikiran kita benar soalnya. Biarkan disaring sama firman. Mari kita tantang pikiran kita. Rasa takut kita, khawatir kita, rasa cemas, gelisah kita. Yang tidak tentu teruji. Apalagi terbukti. Kita kadang-kadang memikirkan takut nanti kalau kita onsite datang ke gereja nanti tertular virus. Atau wabah. Tentunya kita gak cuma, gak hanya main iman, iman itu buta. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Karena kita beriman, perbuatan kita menunjukkan iman kita. Makanya itu gereja kita percaya. Bukan hanya percaya kesembuhan, kita percaya kesehatan, kita percaya pemeliharaan. Makanya itu protokol kesehatan. SOP super-super tinggi, sesuai dengan anjuran pemerintah. Ketika masuk datang ibadah, masker sama sekali tidak dibuka. Termasuk semua yang melayani di depan sini. Dengan sirkulasi udara. Yang dipersiapkan, saya berikan apresiasi untuk semua tim full-timer maupun volunteer sebagai gembala Anda. Segala sesuatu itu berjalan dengan super profesional. Menantang pikiran sendiri itu artinya begini. Di tempat dimana kita junjung tinggi penjagaan. Malah justru seharusnya tempat itu adalah aman. Justru yang kita gak khawatirkan itu yang bahaya. Ketika kita lengah. Entah kita dimana di luar sana. Lalu kita tidak menerapkan protokol yang ada. Lalu setelah itu kita copot perlindungan di wajah. Lalu kita berlama-lama di sana. Kemungkinan besar bukan terjadinya di gereja. Kecuali apabila gereja tersebut lalai dan lunglai. Suatu saat muncul sebuah kalimat saya gak berani mengaku bahwa ini dari roh kudus. Tapi at least it's wisdom speaking in me. Paling tidak itu adalah sebuah hikmat yang berbicara di hati saya. Kalimatnya bunyinya begini. Berani ke Bali kok gak berani ibadah. Saya ulang lagi. Berani ke Bali kok gak berani ibadah. Saya bicara dari roh kasih sayang. Dari pastoral care. Dari hati gembala. Agar supaya kita menangkap hati Tuhan. Itu intisarinya. Wisdom speaking to you. Wisdom is speaking to us. Hikmat sedang berbicara kepada kita semua. Ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Garis bawahi kata sekarang juga. Yesus gak berkata 4 bulan lagi. Di ayat 36. Dengan jelas sekali. Dia berkata sekarang juga now. Per now. Penuai telah menerima upahnya. Bukan 4 bulan lagi. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai now. Sekarang juga sama-sama bersuka cita. Kata sekarang juga disini artinya. Jangan bermental wait and see. Jangan bermental. Tunggu dulu dan lihat nanti. Tapi bermental lah. Prepare and advance. Persiapkan diri. Dan majulah dengan sengaja. Ini bukan hanya bicara soal on-site. Ini juga bicara dalam kehidupan kita setiap harinya. Siapa mau menyongsong masa depan. Ya begini caranya. Dan demikian mentalnya. Ini bukan hanya bicara tentang ibadah di lokasi. Ini bicara tentang mentality. Atau sikap iman jemaat. Untuk menyambut rencana Tuhan yang di depan. Jangan bermental wait and see. Tapi prepare and advance. Persiapkan diri. Dan maju. Dalam hidup ini harus begitu. Kalau kita mau maju dalam segala sesuatu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayat 37. Sebab dalam hal ini. Benarlah peribahasa. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ayat 38. Ayat terakhir kita bahas hari ini. Aku. Kata Yesus. Mengutus kamu. Aku utus kamu. Bahkan on-site pun adalah utusan. Aku mengutus kamu untuk menuai. Apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha. Dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Aku mengutus kamu disini. Baik kita datang ke gereja itu utusan. Banyak orang mau ke gereja gak bisa. Banyak sekali orang yang mau juga gak mampu. Aku mengutus kamu. Demikian pula. On-site jalan ini juga utusan. Bahwa Tuhan mengutus gereja kita. Kepada dunia. Seperti resending. Diutus lagi. Aku mengutus kamu untuk menuai. Apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha. Kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saya kasih tiga poin sederhana untuk menutup. Pesan yang saya berikan. Dan ini bukan hanya untuk kita on-site. Tapi untuk kita hidup. Agar kita maju. Agar kita itu berjalan dalam rencana Allah. Yang pertama. Kenali kehendak Tuhan. Di setiap langkahmu dan langkahku. Kenali apa yang menjadi kehendak Allah. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu itu. Timbang-timbang di hati. Mari kita belajar dengar-dengaran dengan suara roh kudus. Lord. Let your will not my will be done. Bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu yang dilaksanakan. Biarlah kehendak Tuhan bukan kehendak saya. yang terjadi dalam hidup ini. Kenali kehendak Tuhan nomor satu. Yang kedua. Persiapkan apa yang bisa. Seperti saya katakan tadi. Iman tanpa perbuatan dalam hati bukan? Jadi kita punya tanggung jawab adalah mempersiapkan. Apa yang kita sanggup. Apa yang mampu. Apa yang kita bisa persiapkan hari ini. Persiapkan secara maksimal. Lakukan bagian kita. Dalam kehidupan ini jangan menunggu wait and see. Tunggu dulu nanti kalau berkat datang. Saya baru mempersiapkan diri. Persiapkan apa yang bisa. Apa yang sudah di tangan. Lima roti, dua ikan. Syukuri. Pecah-pecahkan. Nanti setelah itu multiplikasinya dari Tuhan. Itu kuasa. Tapi memecahkan itu tanganmu. Dan tanganku. Pastikan pecahannya itu proporsional. Apapun yang kita lakukan. Jangan pernah tunggu-tungguan. Persiapkan apa yang bisa. Prepare what you can. Lakukan itu dengan segenap hati. Sebab bagian kita. Hanyalah perbuatan. Tapi jangan berhenti sampai perbuatan. Perbuatan tanpa iman. Kalau iman tanpa perbuatan dalam hati. Perbuatan tanpa iman. Tidak ada kuasanya. Hanyalah usaha manusia. Percayakan kepada Tuhan. Ketika kita pecahkan roti. Percayakan tangan tidak terlihat. Tangan berlubang paku itu yang memultiplikasikan. Menjadi lima ribu orang makan. Yang pertama kenali kehendak Tuhan. Yang kedua persiapkan apa yang bisa. Yang ketiga. Maju dengan iman. You must have faith in God. Iman itu tidak boleh bertahan. Iman itu harus maju. The best defense is offense. Pertahanan yang terbaik adalah menyerbu. Ini bukan berarti gegabah. Atau terburu-buru. Sekali lagi. Sebelum nomor tiga. Ada nomor dua dulu. Persiapkan diri. Berarti ada tanggung jawab kita. Ada ketertiban. Karena Allah kita itu bukan sumber kekacauan. Dia selalu tertib. Kita diajari patuh. Mengikuti peraturan. Melakukan bagian. Tetapi jangan berhenti di perbuatan. Nomor tiga. Itulah goalnya. Disitu miraclesnya. Mujisatnya. Maju with faith. Dengan iman. Itulah tangga tuwayanmu. Di masa depan. Lihatlah sekelilingmu. Keluar dari guamu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Kalau Yesus berkata. I'll be there for you. Kita jawab dia. Then we will be here with you. Kita akan berada di sini. Bersama-sama dengan engkau. Ya Tuhan. Yesus on site. Saya on site. Kami on site. Dan kami akan menunggu Anda semuanya. On site. Tapi di online ini. Immanuel. Yesus beserta. He loves you. He cares for you. And he's able to touch you right now. Dan dia sanggup untuk menjama Anda sekarang. Di mana Anda berada. Menjawab kebutuhanmu. Menyembuhkan yang sakit. Menguatkan yang lemah. Dan memberi iman kepadamu. Untuk melangkah. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita minta roh kudus. Untuk mengurapi kita. Dengan pengurapan yang lebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapak. Makananku. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan makota kemuliaan. Dan memerintah bersama dia. Sampai ku dapatkan makota kemuliaan. Dan memerintah bersama dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapak. Makananku ialah melakukan kehendak Bapak. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan makota kemuliaan. Dan memerintah bersama dia. Sampai ku dapatkan makota kemuliaan. Dan memerintah bersama dia. Sampai ku dapatkan makota kemuliaan. Dan memerintah bersama dia. Sampai ku dapatkan makota kemuliaan. Dan memerintah bersama dia. Sampai ku dapatkan makota kemuliaan. 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 Oh Tuhan yang selalu hadir di hidup kami. Kami akan hadir di sini untuk kerajaan-Mu. Untuk jiwa-jiwa yang kau kasihi. Untuk dunia yang untuknya kau telah mati. Oh Tuhan kami ada di sini untuk community kami. Orang-orang maya senara maya so. Sampai ku dapatkan makota kemuliaan. Sampai ku dapatkan makota kemuliaan. Ada padaku makanan yang tidak kelihatan dari filbret. Oh Tuhan roti yang kewahyukan pada jemaahku hari ini. Ya Tuhan Yesus kami jemaah Tuhan. Makan roti pewahyukan. Hari ini juga hari yang kau berikan. Hidup kami, missionary Tuhan. Hidup kami, missionary Tuhan. Kami dah hidup bagi kami. Kami hidup untuk kerajaan-Mu Urapin jemangan-Mu Dengan pikiran yang lebih tinggi Dengan hati yang murni dan terbeman Untuk setiap orang membutuhkan Orang makamaya Angkat tangan-Mu You are awesome in this place Mighty God You are awesome in this church Abba Father You are worthy of all praise To You our lives we raise You are awesome in this place Mighty God Kau ajar di tempat ini Ya Allah Allah Kau ajar di tempat ini Abba Bapak Kau layak terima pujian Hidupku bagimu Kau ajar di tempat ini Ya Bapak Ya Bapak Kau ajar di gereja ini Ya Bapak Kau ajar di gereja ini Abba Ya Bapak Ya Bapak Kau layak terima pujian Hidupku bagimu Kau ajar di gereja ini Ya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Kau ajar di tempat ini Ya Bapak Kau ajar di tempat ini Ya Bapak Kau layak terima pujian Hidupku bagimu Kau ajar di tempat ini Ya Bapak Kau layak terima pujian Kau layak terima pujian Hidupku bagimu Kau ajar di tempat ini Ya Bapak Kau ajar di tempat ini Kau ajar di tempat ini Ya Bapak Kau ajar di tempat ini Ya Bapak Dari tempat ini Saya akan kirimkan Doa pengembalaan Doa berkat ini Dengan iman Ke setiap tempat Anda Dan kita akan melihat Tangan Tuhan bekerja Dalam kehidupan jemaah Di tahun pujian Dan penyediaan ini Yang pertama Tuhan sediakan adalah iman Agar Anda dan saya Bisa melangkah dalam rencananya Maksud-maksud Tuhan terjadi Jemaat yang terkasih Mari angkat tangan tinggi-tinggi Terimalah berkat dari Allah Bapak Allah Putra Dan Allah Rauh Kudus Menyertai hidupmu Dalam segala sesuatu Melangkah dengan iman Dengan pasti Karena Tuhan Yesus sudah menunggu Dan menanti Di depanmu Memberimu masa depan Penuh pengharapan Mari kita masuk dengan iman Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin I miss you And I love you God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!